Intro Salam Jeteran, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Saudara-saudara sekalian, hari ini disahkan Rasmah Mansur terima berita paling buruk, paling malang dan pastinya menyusahkan hidup beliau Belum sampai Najib dapat pembebasan ataupun tahanan rumah jika berjaya dalam semakan beliau di mahkamah timbul pula berita buruk untuk Rasmah Mansur kali ini Rasmah Mansur disaman oleh 10 syarikat dan 1MDB dengan berjumlah AS 346 juta kalau 346 juta ini dibundarkan atau dikali dengan nilai mata uang Malaysia lebih kurang dalam 1 bilion Haha, Rasmah Mansur disaman menghampiri atau melebihi 1 bilion ringgit tuntut kembalikan barangan mewah yang dibeli Oh, kesian juga lah kan Bayangkan mereka menuntut itu semula 1MDB atau One Malaysia Development Berhad dan 5 anak syarikat serta 4 yang lain memfailkan saman terhadap Datin Seri Rosmah Mansur berhubung Ribuan barangan mewah bernilai AS 346 juta didakwa dibeli menggunakan dana syarikat itu yang diselewengkan Kesemua syarikat terwabit yang bertindak selaku planatif turut menuntut istri bekas Perdana Menteri itu membayar AS dolar 346 juta 10,489 dolar atau sejumlah amount yang ditafsirkan oleh Mahkamah Tinggi Kesemua planatif yaitu 1MDB dan 5 anak syarikatnya yaitu 1MDB Energy Holdings Limited 1MDB Energy Limited 1MDB Energy Langat Limited Global Diversified Investment Company Limited dan SRC International Sendirian Berhad Planatif lain adalah syarikat pesisir luar yaitu Affinity Equity International Partners Limited Alson Chance Holding Limited BlackRock Commodities Global Limited Blackstone Asia Real Estate Partners Limited dan Brightstone Jewelry Limited Saman itu menamakan Rosma sebagai defendant pertama manakala Sabnam Nayedas Daswani juga dikenali sebagai Natasha Mirpuri sebagai defendant kedua Planatif mendakwa bahawa barangan mewah berkenan iaitu antara lain ribuan item jenama barangan kemas jam tangan dan baga tangan telah dibeli oleh atau untuk Rosma bukan dengan wang sendiri tetapi dengan dana yang diselewengkan daripada anak syarikatuan MDB Menurut Planatif, dana itu disalurkan melalui pelbagai entiti luar pesisir termasuk Affinity Equity, Alson Change, BlackRock, Blackstone, Blackstone sebelum dibayar kepada 48 vendor berbeza daripada 14 bidang kuasa bagi pembelian barangan mewah berkenan iaitu sebanyak 320 bayaran berjumlah AS 346 juta 10,489 dolar BlackRock dan Blackstone adalah syarikat dikaitkan dengan sekutu ahli perniagaan dalam buruan Low Tech Joe atau Jolo iaitu Eric Tan Sehubungan itu mereka menuntut pengistiharan bahawa 1MDB dan lima anak syarikatnya Planatif pertama hingga keenam mempunyai kepentingan proprietary, equity atau kepentingan beneficial terhadap beberapa barangan mewah berkenan dan dapat dikesan dalam pemilikan Rosma Planatif juga memohon pengistiharan bahawa Rosma memegang barangan mewah itu dan hasilnya yang dapat dikesan atas amanah konstruktif bagi 1MDB dan anak syarikatnya Selain itu mereka menuntut pengistiharan bahawa 1MDB dan anak syarikatnya itu berhak untuk mengesan barangan mewah terbabit dan pengistiharan bahawa Rosma bertanggungjawab kepada mereka yaitu Planatif selaku pemegang amanah konstruktif barangan berkenaan Selain itu, kesemua Planatif turut menuntut ganti rugi, pampasan ber-equity, ganti rugi keterlaluan dan ganti rugi teladan untuk ditaksirkan oleh mahkamah Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda tekan butang subscribe, kita jumpa lagi Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Muhyiddin dakwa, video pendek, Khairul Azhari dan pelakon porno hanya serangan politik Wow! Kempen di pilihan raya kecil PRKKB makin hangat dengan serangan-serangan yang makin hangat Yang lebih hangat ialah video pendek yang memaparkan Khairul Azhari dan pelakon porno yang mana ia nyakini tular di mana-mana menurut Muhyiddin itu hanya serangan politik Tapi menjadi persoalan netizen mereka kata kenapa baru hanya Muhyiddin yang memberikan respon Bila agak-agaknya tuan punya badan, iaitu calon Perikatan Nasional itu sendiri akan tampil memberikan jawapan sendiri Yang lebih menarik lagi, ada bertanya Kalau biasanya mereka akan segera membuat saman fitnah Tapi setakat ini belum ada saman fitnah dibuat oleh mana-mana pihak Muhyiddin menyifatkan penyebaran video pendek mengaitkan calon Perikatan Nasional PN Khairul Azhari South dan pelakon porno di media sosial sebagai serangan politik semata-mata Pengerusi PN itu juga mendakwa, ia adalah Toh Mahan Terutama ketika tempoh berkempen pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Kuala Kubu Bahru kini memasuki fasa akhir Presiden Bersatu itu juga menegaskan Penyebaran video berkenan tidak akan menjejaskan sokongan pengundi Terhadap Khairul Azhari Maupun perjalanan kempen yang berbaki kurang 48 jam Dalam tempoh ini, macam-macam orang boleh buat Kita tidak mudah terpedaya hanya kerana orang cerita begitu dan sebagainya Kata Muhyiddin Orang mahu buat fitnah, benda tak ada, dia dah adakan Saya tidak fikir pengundi harus terjebak Dengan hal sebegitu dan fikir secara matang Kata Muhyiddin Sudah hampir dua minggu kempen berjalan Segala maklumat sudah disampaikan Dan Kita pun sudah minta calon memperkenalkan diri Rekod yang baik dan tiada isu yang disebutkan Kata Muhyiddin lagi Tapi netizen kata bagaimana pula mengetahui 100% tentang peribadi calon itu Tiada seorang pun boleh mengetahui 100% apa yang dibuat, apa yang pernah dibuat, apa yang disembunyikan oleh seseorang Kata netizen Bukan merujuk kepada calon tersebut Tetapi di dunia ini tidak ada seorang pun yang sanggup memberitahu Dia mengikuti laman porno kah atau judi kah atau sebagainya Jadi kata mereka takkanlah nak bagitahu sesiapa Kata mereka lagi Justru ini saya fikir adalah sebagian tomahan Dan fitnah Sebab mereka rasa tergugat dengan keadaan Mungkin rasa sukar untuk menang Karena calon kita adalah calon yang baik Kata Muhyiddin lagi Terdahulu Video pendek berdurasi Seminit 12 saat itu Memuatkan tangkap layar laman sosial peribadi Khairul Azhari Yang dilihat Mengikuti akaun dipercayai pelakon porno Sementara itu Usaha mendapatkan reaksi Khairul Azhari gagal Selepas pemangku ketua bersatu huru Selangor itu Enggan ditemubual media Selain hanya menyatakan Alasan Perlu bergegas ke lokasi lain Yang ini sudah berkali-kali lah digunakan Cara jawab itu Kali pertama Kali kedua Ketika ada isu tentang hutang Alung Apa jawabnya? Mau cepat Penat Nak ke lokasi lain Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen Anda tekan butang subscribe Jumpa lagi Bye-bye Selamat petang Salam Jetrah Terima kasih kerana bersama dengan saya Di Nazelin Unity Channel Baru-baru ini Setiausaha Agung Pas Iaitu Takiyuddin Hassan Telah menyatakan bahawa Kalau PH menang dalam pilihan raya kecil PRK KKB Kuala Kubu Bahru PAS akan buat partition Perikatan Nasional akan buat partition Ada ramai kata itu seperti satu intimidasi Ataupun ugutan kepada Rakyat yang mengundi di KKB Kata mereka Apa sebab sampai ke tahap itu Mereka nak menang Sampai belum menang lagi Dah mahu nyatakan buat petition Tetapi Beberapa jam selepas PAS nyatakan Ataupun Perikatan Nasional Mahu kemuka petition Jika PH menang PRK KKB Akhirnya Ini reaksi Antoni Loh Pendirian Perikatan Nasional PN yang akan Mengemukakan Petition Pilihan raya Sekiranya Pakatan Harapan PH Memenangi pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Kuala Kubu Bahru Menimbulkan persoalan Padahal PN boleh saja Melaporkan sekarang Kepada pihak berkuasa Segera Berhubung dengan Dakwaan Jentera PH Ada menyogok Dan menyalahgunakan Jentera kerajaan Sepanjang kempen PRK KKB Berlangsung Setiausaha agung DAP Antoni Loh Pemimpin Pembangkang Bersikap aneh Kerana dilihat Suka Menangguhkan Laporan Kepada pihak Berwajib Sedangkan mereka Dakwa Ada bukti PH Melakukan kesalahan Semasa berkempen Kata beliau Kita menjalankan Kempen kita ini Dengan teratur Mengikut undang-undang Kita memang Tidak ada unsur Rasuah Kata beliau Jadi Mana-mana pihak Yang tidak puas hati Dia boleh buat Petition Dan sebagainya Sama ada Lepas pilihan raya Itu adalah hak Ataupun proses Dalam undang-undang Kata Antoni Loh Saya rasa Ini agak aneh Apapun terpulang Kepada mereka Perikatan nasional Saya rasa Dia perikatan nasional Tak boleh menang Dalam pilihan raya Tiba-tiba Dia nak cabar Pula nanti Dalam petition Bagi kita Kita menjalankan Kempen Mengikut lunas Undang-undang Kata beliau Kalau betul Kita buat kesalahan Patutnya Dilaporkan sekarang Bukan tunggu Selepas pilihan raya Maksudnya Kalau dia menang Tak ada masalah Kalau dia kata Dia nak cabar Kalau dia kalah Dia nak cabar pula Jadi Kalau ada mana-mana Pihak Tak berpuasati Mereka boleh Adukan kepada Mana-mana pihak Berkuasa Kata Antoni Loh Loh berkata Demikian kepada Pemberita Selepas mengadakan Lawatan Ke sebuah Akademi Memandu Dekat Bandar Kuala Kubu Bahru hari ini Terdahulu Setiausaha Agung Pas Datu Seri Takyudin Hassan Berkata PN akan Mengemukakan Petition Pilihan raya Jika PH Memenangi Dewan Undangan Negeri KKB Takyudin mendakwa Pihaknya Mempunyai bukti Berlakunya Penyaluran Yang disifatkannya Sebagai rasuah Selain dakwaan Penyalahgunaan Jentera Kerajaan Dalam PRK ini Saudara-saudara Sekalian Ramai netizen Yang tidak setuju Dengan tindakan Perikatan Nasional Yang seakan-akan Mahu mengugut Para pengundi Di KKB Bagaimanapun Seperti yang dinyatakan Oleh Antony Lok Kenapa Tidak buat laporan Segera Kenapa Tunggu pilihan Raya siap Kalau Mereka menang Mungkin Diam-diam Tapi Kalau kalah Mau buat Petition Pelik Tapi benar Kata Antony Lok Sekian dulu Ikuti terus Ulasan Selepas ini Tinggalkan komen Anda Salam Terima kasih Kami bersama Dengan saya Di Nazilin Unity Channel Saudara-saudara Sekalian Selepas Baru-baru ini Tular Tentang Keputusan Ataupun Status Pendidikan Calon Perikatan Nasional Kali ini Kali kedua Pula Tentang Status Hutang Atau Liability Calon Perikatan Nasional Yang Didakwa Kononnya Mempunyai Hutang Dengan Along Yang Ketiga Ini Benar-benar Paling Mengejutkan Kita Dakwaan Kononnya Calon Perikatan Nasional Ini Ikuti Ekaun Pelakon Porno Tempat Gempar Video Memuatkan Tangkap Layar Laman Sosial Peribadi Calon Perikatan Nasional PN Kairul Azhari Saud Yang Dilihat Mengikuti Ekaun Dipercayai Pelakon Porno Tan Sri Muhyiddin Yassin Berkata Penyebaran Video Berdurasi Seminit 12 Saat Di media Sosial Sebagai Serangan Politik Semata-mata Pengerusi PN itu Mendakwa Ia adalah Toh Mahan Terutama Ketika Tempoh Berkempen Pilihan Raya Kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Kuala Kubu Bahru Kini Memasuki Fasa Akhir Menurutnya Penyebaran Video itu Bagaimanapun Tidak Akan Menjejaskan Sekongan Pengundi Terhadap Kairul Azhari Mahupun Perjalanan Kempen Yang berbaki Kurang 48 Jam Dalam Tempoh Ini Kata Muhyiddin Macam-macam Orang Boleh Buat Kita Tidak Mudah Terpedaya Hanya Kerana Orang Cerita Begitu Dan Sebagainya Orang Mau Buat Fitnah Benda Tak Ada Dia Dadahkan Saya Tidak Fikir Pengundi Harus Terjebak Dalam Hal Ini Sebegitu Dan Fikir Secara Matang Kata Muhyiddin Lagi Sudah Hampir Dua Minggu Kempen Berjalan Segala Maklumat Sudah Disampaikan Dan Kita Pun Sudah Minta Calon Memperkenalkan Diri Rekodnya Baik Dan Tidak Ada Isu Yang Disebutkan Kata Beliau Lagi Justru Ini Saya Fikir Adalah Sebahagian Tomahan Dan Fitnah Sebab Mereka Rasa Tergugat Dengan Keadaan Mungkin Rasa Sukar Untuk Menang Kerana Calon Kita Adalah Calon Yang Baik Kata Muhyiddin Lagi Sudah Sudah Sekalian Netizen Membalas Kepada Isu Ini Ada Yang Mengatakan Tidak Ada Pokok Bergoyang Kalau Tidak Ada Pokok Ada Juga Yang Kata Mereka Mahu Mendengar Jawapan Sendiri Daripada Calon Perikatan Nasional Ini Malangnya Begitu Susah Untuk Mendapatkan Jawapan Daripada Calon Perikatan Nasional Ini Sehingga Ramai Netizen Kata Kalau Belum Jadi YB Pun Susah Mendapatkan Jawapan Apakan Pula Sudah Jadi YB Kata Mereka Yang Lebih Teruk Lagi Kata Mereka Apabila Ditanya Jawapan Antara Jawapan Yang Telah Diberikan Oleh Calon Perikatan Nasional Ini Ialah No Comment Nak Pergi Ketempat Lain Mereka Kata Bagaimana Kalau Ada Isu Yang Ditanya Akan Datang Dijawab Pula Seperti Itu Lagi Kata Mereka Yang Menafikan Atau Tampil Menjawab Ramai Netizen Mau Melihat Sejauh Mana Kebolehan YB Ataupun Calon Perikatan Nasional Ini Menjawab Persoalan Persoalan Ataupun Isu Itu Isu Yang Akan Timbul Pada Kebelakangan Hari Nanti Belakang Hari Nanti Tetapi Apabila Muhyiddin Menjawab Tentang Hal Ini Ada Yang Kata Bagaimana Muhyiddin Tahu 100% Tentang Peribadi Calon Perikatan Nasional Ini Kata Mereka Mungkin Ada Sesuatu Lagi Yang Boleh Disembunyikan Semua Orang Sukar Untuk Difahami Dipercayai Atau Dikenali 100% Kata Netizen Wala Bagaimanapun Apabila Muhyiddin Menjawab Daku Calon Perikatan Nasional Ikuti Akaun Pelakon Porno Muhyiddin Kata Itu Hanyalah Serangan Politik Semata Mata Apapalah Pendapat Anda Semua Dan Ada Juga Netizen Kata Mereka Berharap Kalau Benarlah Kalau Benarlah Calon Perikatan Nasional Ini Difitnah Oleh Orang Melalui Video Berdurasi Seminit 12 Saat Itu Mereka Menghendaki Supaya Calon Perikatan Nasional Itu Tampil Membuat Laporan Polis Dan Pergilah Cari Orang Yang Membuat Penyebaran Video Itu Supaya Orang Yang Tidak Bersalah Tidak Menjadi Mangsa Orang Yang Tidak Bersalah Tidak Akan Jadi Sasaran Semoga Calon Perikatan Nasional Ini Dapat Melakukan Sesuatu Untuk Membersihkan Nama Beliau Sekian Sekian Malaysia Kita Jaga Sama Cintai Malaysiaku Bye Bye Salam Jeteran Terima kasih Kana Bersama Dengan Saya Di Nazeline Unity Channel Daulat Tuanku Daulat Tuanku Ini Titah Pemangku Sultan Johor Baginda Kata Titah Kan Jangan Guna Agama Sebagai Alat Politik Sudah Banyak Kali Institusi Diraja Bahkan Raja Melayu Mengingatkan Supaya Agama Tidak Dijadikan Bahan Atau Alat Dalam Politik Kerana Ianya Akan Menyentuh Isu Tiga Hari Yang Amat Sensitif Di Negara Ini Jadi Ramai Netizen Bahkan Kita Setuju Bahawa Apa Yang Disorkan Apa Yang Diingatkan Apa Yang Dititahkan Oleh Kebuah Dulia Maha Mulia Pemangku Sultan Johor Supaya Jangan Guna Agama Sebagai Alat Politik Patut Diingati Dan Diambil Berat Oleh Semua Ahli Politik Yang Ada Di Malaysia Pemangku Sultan Johor Tunku Muhammad Ismail Memberi Amaran Supaya Ahli Politik Negeri Ini Tidak Menggunakan Agama Sebagai Alat Politik Mereka Tunku Mahkota Ismail Bertitah Setiap Ahli Dewan Negeri Juga Perlu Sentiasa Menjaga Imej Masing-masing Sebagai Wakil Rakyat Yang Dilantik Kerana Mereka Mempunyai Tanggungjawab Memelihara Kredibiliti Institusi Dewan Undangan Negeri Dun Johor Saya Tidak Mahu Ada Seorang Ahli Politik Di Johor Yang Sewenang-wenangnya Menyebabkan Sentimen Perpecahan Rakyat Tulis Baginda Lagi Polis Harus Menjadi Alat Untuk Menyatukan Semua Pihak Bukan Memcabelahkan Bangsa Johor Jangan Sesekali Gunakan Agama Sebagai Alat Politik Titah Baginda Lagi Baginda Bertitah Demikian Ketika Diminta Ketika Merasmikan Pembukaan Persidangan Ketiga Dewan Endangan Negeri Dun Johor Ke-15 Di Baunan Sultan Israel Di Sini Hari Ini Dalam Pada Itu Tunku Mahkota Ismail Turut Memuji Ahli Dewan Endangan Negeri Johor Yang Kini Semakin Matang Dan Profesional Dalam Menjalankan Tugasan Mereka Atau Tangjob Mereka Saya Ingin Mengucapkan Sabas Dan Tahniah Kepada Semua Ahli Dewan Endangan Negeri Johor Kerana Kini Lebih Matang Dan Lebih Profesional Dalam Menyampaikan Perimatan Kepada Rakyat Seterusnya Tidak Merencatkan Ekonomi Negara Ini Walaupun Mempunyai Ideologi Dan Fahaman Politik Yang Berbeza Tulis Berinda Saya Ingin Mengingatkan Setiap Pemimpin Johor Untuk Sentiasa Mengutamakan Kepentingan Rakyat Dan Setiap Tindakan Dan Keputusan Tanggung Jawab Anda Untuk Memastikan Semua Program Dan Projek Yang Dijalankan Mempunyai Impak Positif Kepada Kesejahteraan Bangsa Johor Titah Baginda Lagi Sementara Itu Tunku Mahkota Ismail Terut Mengingatkan Sama Ada Semua Pihak Tidak Semua Pihak Tidak Mengambil Mudah Isu Sensitiviti Agama Demi Menjaga Kharmonian Di Negeri Ini Baginda Bertita Pengatkuasaan Undang-Undang Yang Lebih Tegas Perlu Dilaksanakan Bagi Membendung Perkara Yang Mengganggu Keharmonian Dalam Kalangan Masyarakat Dari Berulang Di Masa Hadapan Ini Adalah Peringatan Pertama Dan Saya Harap Yang Terakhir Jangan Diulang Perbuatan Sama Yang Hanya Akan Meruntuhkan Keharmonian Bermasyarakat Di Johor Titah Baginda Lagi Sekian Untuk Kali Ini Ikuti Terus Ulasan Selepas Sini Terus 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 Terus